Pemirsa sebuah atraksi unik untuk memperingati Hood ke-62 TNI digelar di Solo, Jawa Tengah. Seorang anggota TNI merelakan tubuhnya dipukuli puluhan tukang beca. Aksi pukul badan ini sebagai simbol keuletan dan keikhlasan TNI dalam mempertahankan NKRI. Inilah Kopral Kepala Partika Subagio, anggota DENPOM Surakarta yang menggelar atraksi kekebalan dan ketahanan tubuh. Kopral Bagio memasang badan dan meminta sebanyak 62 warga untuk memukul lengan, punggung, atau dada sekeras-kerasnya masing-masing satu tali. Takpelah puluhan warga yang sebagian besar tukang beca ini penuh semangat menyambut atraksi ini. Apalagi seusai memukul, mereka akan mendapatkan hadiah. Begitu abah-abah dimulai, mereka pun dengan antusias menghujamkan pukulan ketubuh Kopral Bagio. Namun meski dipukuli oleh 62 orang, Kopral Bagio seolah tidak merasakan apa-apa. Sebaliknya sejumlah tukang beca justru merasa tangannya kesakitan, selesai memukul Kopral Bagio. Pasalnya tubuh anggota TNI ini sangatlah keras. Ikut, ikut, apa? Mukul. Rasanya gimana, mbak? Gak apa-apa. Gak apa-apa? Gak apa-apa, mbak? Gak apa-apa, gak apa-apa? Pakai tangannya, mbak. Gak apa-apa. Gak apa-apa? Gak apa-apa, mbak. Tahun terakhir yang kedua. Hari ulang tahun Tori ketang dua. Hari ulang tahun PRC yang kedua. Jadi saya ingin, saya hanya bisanya ini. Saya adalah pemegang remor posat 24 jam. Jadi saya ingin untuk memberi motivasi. Saya usah saya 47 tahun. Tapi umur saya, ah. Bapak saya 20 tahun. Tidakkah hasilnya terbaca-terbaca. Sebelum atraksi, keluarga menggelar aksi damai mengucapkan selamat food untuk TNI. Mereka membawa poster yang berisi harapan agar TNI semakin mencintai rakyat. Ganuk Lugroha Adi, Indosier, Solo, Jawa Tengah. Terima kasih telah menonton!